Terima kasih telah menonton Pusat manufaktur yang berbatasan dengan Hong Kong, Guangdong mengatakan bulan lalu akan membantu lulusan perguruan tinggi dan pengusaha muda untuk mendapatkan pekerjaan di pedesaan. Hal itu juga mendorong pemuda pedesaan untuk kembali ke pedesaan untuk mencari pekerjaan di sana. Pengumuman tersebut menyusul seruan Presiden Xi Jinping pada Desember lalu. Agar kaum muda perkotaan mencari pekerjaan di daerah pedesaan dalam upaya untuk merevitalisasi ekonomi pedesaan. Mengemakan kampanye sebelumnya yang diluncurkan beberapa dekade lalu oleh mantan pemimpin Mao Zedong, di mana puluhan juta pemuda perkotaan secara efektif diasingkan ke daerah terpencil di China. Ada pun rencana Guangdong yang disorot secara luas di media sosial, bertepatan dengan tingkat pengangguran perkotaan di antara usia 16 hingga 24 tahun yang melonjak menjadi 19,6 persen. Ini tingkat tertinggi kedua dalam catatan. Menurut perhitungan CNN berdasarkan data terbaru yang tersedia dari Biro Statistik Nasional, ada sekitar 11 juta pemuda pengangguran di kota-kota China. Ada pun demikian tingkat pengangguran kaum muda diprediksi dapat meningkat lebih lanjut, karena jumlah rekor 11,6 juta mahasiswa akan lulus tahun ini dan mencari pekerjaan di pasar yang sudah ramai. Jika protes COVID-19 sebelumnya mengungkapkan sesuatu, sejumlah besar pemuda yang marah dan terpelajar di kota-kota China dapat menimbulkan masalah besar bagi partai komunis China yang berkuasa. Menyebarkan mereka ke desa-desa yang lebih kecil di pedasaan dapat mengurangi resiko ini, dan mungkin membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara kota-kota tingkat 1 dan 2 China dan daerah-daerah miskin di negara itu. Meningkatnya pengangguran di kalangan kaum muda sebagian besar merupakan akibat dari perlambatan ekonomi China. Kebijakan COVID yang kejam dari pemerintah yang sekarang sudah tidak berlaku memukul pengeluaran konsumen dan memukul bisnis kecil dengan keras dalam 3 tahun terakhir. Tindakan keras terhadap peraturan di internet, real estate dan perusahaan pendidikan juga merugikan sektor swasta yang menyediakan lebih dari 80% pekerjaan di China. Ekonomi negeri tirai bambu belum juga menunjukkan tanda-tanda pulih. Padahal, banyak negara yang mengharapkan ekonomi negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping ini pulih untuk membantu mendorong pertumbuhan global. Namun, harapan sepertinya masih angan belakang. Kondisi sangat berkebalikan hingga pertengahan tahun 2023 ini. China masih menghadapi berbagai masalah dari sisi ekonomi di mana belanja konsumen lesu, pasar properti dilanda krisis, ekspor lesu, rekor pengangguran kaum muda dan utang pemerintah daerah yang menjulang tinggi. Dampak dari ketegangan ini mulai bergema di seluruh dunia dan mulai mempengaruhi segalanya mulai dari harga komunitas hingga pasar ekultas. Risiko kenaikan suku bunga The Fed yang membuat Amerika Serikat mendekat lagi kepada jurang resesi. Laju inflasi China turun ke level 0 pada Juni 2023. Ini menjadi alarm peringatan berlanjutnya pelemahan permintaan dan penambahan kekhawatiran bahwa ancaman deflasi di depan mata. Biro Statistik Nasional China melaporkan indeks harga konsumen tidak berubah pada Juni 2023 dari tahun sebelumnya. Rumah tangga di China mulai menunjukkan tanda-tanda balance sheet recession. Yakni keinginan untuk melakukan menabung atau membayar utang, tetapi enggak untuk meminjam dan berbelanja. Data ini menunjukkan bukti bahwa pemulihan ekonomi tengah kehilangan momentum. Istilah balance sheet recession memang dikeluarkan oleh Richard Coe, melihat kondisi ekonomi Jepang pada era 1990-an. Resesi jenis ini terjadi saat utang swasta maupun rumah tangga sangat tinggi. Atau ketika perusahaan maupun rumah tangga fokus untuk menabung guna membayar utang ketimbang melakukan belanja atau investasi. Hal ini membuat perekonomian perlahan-lahan mengalami penurunan. Ekonomi China melesat pada kuartal 1 tahun 2023, melebihi ekspetasi pasar. Ekonomi Tiongkok tumbuh 4,5% pada 3 bulan pertama tahun ini. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan ekspetasi pasar sebesar yang berada di angka 4% dan di atas kuartal 4 tahun 2023 yang tercatat 2,9%. Secara kuartal, ekonomi China tumbuh 2,2% pada Januari hingga Maret 2023, jauh lebih tinggi dibandingkan 0,6% pada kuartal sebelumnya. Namun, pejabat pemerintah telah berulang kali memperingatkan tentang lingkungan eksternal yang parah dan rumit setelah meningkatnya resiko resesi bagi banyak mitra dagang utama China. Pengangguran kaum muda di China meningkat ke rekor tertinggi. Lulusan perguruan tinggi terjebak dalam badai yang sempurna dengan beberapa dipaksa untuk mengambil pekerjaan bergaji rendah atau menetap untuk pekerjaan di bawah tingkat keahlian mereka. Data resmi menunjukkan pengangguran perkotaan di antara usia 16 sampai 24 tahun di China mencapai rekor 20,4% pada April 2023. Sekitar 4 kali tingkat pengangguran yang lebih luas, bahkan ketika jutaan lebih mahasiswa diharapkan lulus tahun ini. Perluasan pendidikan perguruan tinggi pada akhir 1990-an menciptakan gelombang besar lulusan perguruan tinggi. Tetapi ada ketidakselarasan antara permintaan dan pasokan pekerja berketerampilan tinggi dan perekonomian belum menyusul. Data Biro Statistik Cina menunjukkan bahwa 6 juta dari 96 juta usia 16 hingga 24 tahun dalam Angkatan Kerja Perkotaan saat ini menganggur. Dari angka tersebut, Goldman Sachs memperkirakan saat ini terdapat 3 juta lebih pemuda perkotaan yang menganggur dibanding periode sebelum pandemi COVID-19. Itulah pembahasan tentang krisis pengangguran di Cina makin parah. Terima kasih telah menonton!